oke assalamualaikum teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kondisi tanaman kangkung saya ini saya tanam kangkung saya ini pada media karung bekas teman-teman kita menggunakan media tanah kompos dan sekam ya teman-teman ini tanaman kangkungnya tanaman ini kangkung ini sudah sering kita panen teman-teman jadi sudah beberapa kali alhamdulillah panennya terus teman-teman panennya terus menerus jadi setelah tanaman kangkung ini kita panen langsung kita pupuk teman-teman setelah dipupuk setelah dipupuk tanaman ini akan bertunas teman-teman bertunas kembali kemudian sekitar seminggu bisa kita panen kembali seminggu atau dua minggu kita bisa panen kembali teman-teman asalkan kita rutin teman-teman menyiram minimal satu kali sehari atau sesuai dengan kondisi cuaca teman-teman kalau cuacanya tidak terlalu panas bisa beberapa dua hari sekali atau kalau misalnya cuacanya sangat panas bisa sehari dua kali kita siram teman-teman kemudian kita kondisikan saja tanaman kangkung kita ini terbebas dari hama teman-teman ini teman-teman menurut saya menanam kangkung ini tanaman sayur yang gampang untuk dibudidayakan teman-teman tidak terlalu banyak perawatan dibanding dengan sayur-sayur yang lain kemudian tanaman ini sangat cepat pertumbuhannya sehingga ketika kita panin sekali kemudian bertunas kemudian dengan cepat kita bisa panin kembali semoga teman-teman bisa ataupun mau menanam sendiri teman-teman tanaman kangkung di rumah karena kalau kita menanam sendiri kita bisa menjamin bahwa tanaman kangkung yang kita tanam ini lebih sehat bebas pesticida teman-teman kalau kita membeli di pasar bisa jadi bahkan kebanyakan tanaman kangkung itu tanaman sayur juga yang lain itu bisa jadi banyak mengandung pesticida kemudian kita bisa menjamin sayur yang kita tanam ini bisa kita berikan ke anak-anak kecil balita orang tua ibu hamil orang sakit ataupun para lansia sehingga tanam sehingga sayurnya lebih sehat untuk dikonsumsi oke teman-teman semoga bisa menginspirasi dan bisa dipraktikan di rumah teman-teman masing-masing oke pin cukup dulu ya teman-teman bantu di subscribe ya teman-teman bantu di like dan share video ini semoga bisa menginspirasi dan kita bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati